selamat menikmati pagi baru saja menjelang pelabuhan Prainokor terlihat sepi tanpa penghuni tak ada kegiatan apapun jung-jung yang bersandar di pelabuhan maupun jajaran perahu yang ada di sana tampak tak ada yang menjamah hanya kicau burung yang terus berkumandang kicauan yang terdengar dari dahan-dahan kepohonan hutan yang tumbuh melebat agak jauh dari bibir pantai kawasan Tenggara yang sangat dekat dengan wilayah Campa dan merupakan pelabuhan utama kerajaan Kamboja itu benar-benar tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan manusia beberapa hari yang lalu di tempat itu baru saja terjadi pertumpahan darah antara pasukan Majapahit dan pasukan Kamboja wilayah Prainokor lantas berhasil diduduki pasukan Majapahit tak ada jung saudagar asing yang berani berlabuh di sana karena di lautan tujuh jung tempur Majapahit sudah mampu memberikan tanda bagi jung saudagar yang hendak merapat ke Prainokor bahwasannya kawasan tersebut tengah dalam situasi genting banyak jung yang semula berniat merapat ke Prainokor berganti memutar haluan menuju Campa atau Cina sehari yang lalu di wilayah itu masih terlihat kegiatan prajurit tempur Majapahit namun hari ini wilayah perdagangan tersebut nyaris tanpa penghuni hanya terlihat sisa-sisa rumah dan bangunan yang terbakar di sana-sini prajurit tempur Majapahit telah ditarik dari daratan Kamboja tak ada yang tersisa kini semua prajurit telah naik kejung masing-masing yang berlabuh di lepas pantai yang agak jauh dari daratan namun demikian dari atas jungjung itu moncong-moncong meriam masih terarah ke daratan seluruh prajurit Majapahit tengah menantikan perintah pimpinan tinggi mereka Raden Aryabongah jika diperlukan meriam-meriam itu akan diisi dengan bola-bola besi dibubuhi bubuk mesiu dan disulut sumbu yang ada di bagian belakang seiring letusan bubuk mesiu yang terbakar bola-bola besi itu akan meluncur beras dan sanggup menghantam barisan manusia atau dinding-dinding jung dapat dipastikan barisan manusia yang terhantam luncuran bola-bola besi tersebut akan tercerai berai bagian tubuhnya hingga tak berbentuk dan dinding jung yang kokoh sekalipun akan pecah berantakan Raden Aryabongah Aryabanyak lempur Aryagajah para dan Kisecamalela pemimpin pasukan tempur Majapahit yang tengah berlabuh di lepas pantai itu tengah menunggu janji dari pihak Kamboja yang akan menyerahkan para santri Campa pada hari ini dari atas jung mereka mengawasi daratan matahari baru saja menanjak tinggi sinarnya telah menyengat permukaan lautan seluruh prajurit yang ada di dalam jung telah bersiap semenjak pagi hari tubuh-tubuh mereka telah tersengat cahaya surya namun di daratan masih juga belum tampak tanda-tanda kedatangan prajurit Kamboja membawa para santri Campa yang dijanjikan di sudut lain teratuan dan teruang nit yang semenjak 6 hari lalu bertahan di atas jung mulai resah mata mereka tak bisa lepas dari daratan daratan dimana beberapa hari yang lalu baru saja dibumi hanguskan oleh pasukan Majapahit daratan dimana beberapa hari yang lalu menjadi tempat pertempuran berdarah antara prajurit Majapahit dengan prajurit Kamboja keresahan teratuan dan teruang nit mulai tak bisa dikendalikan terbersih pikiran tak baik di benak mereka apakah guru dan saudara-saudara kita dalam keadaan baik disik teratuan resah jangan berpikiran aneh-aneh kita berdoa kita berdoa saja teratuan menghela nafas mencoba mengusir keresahan yang menyergap dadanya kembali mereka berdua menatap daratan Kamboja dan hari hampir siang di sudut lain Raden Aryabungah sudah mulai tidak sabar kegeraman sudah menjalari perasaannya ketika matahari sudah menanjak semakin tinggi segera dia memerintah seorang prajurit mengibarkan bendera merah bendera merah berkelebat tertiup angin bendera itu segera dilihat oleh pasukan yang berada di jungjung lain melihat bendera merah dilambai-lambaikan oleh seorang prajurit dari jungindu segera Arya gajah para Arya banyak lempur dan kiseca malela yang masing-masing menempati jung berbeda memerintah semua prajurit untuk bersiap-siap turun dari jung komando terdengar berselang-seling kesibukan pun kembali terjadi setelah sempat meredah dalam beberapa waktu meriam mulai dipersiapkan manjanik mulai dikeluarkan senjata mulai diambil satu demi satu namun mendadak dari arah jungindu kini berkibar bendera putih komando yang memerintah agar persiapan perang dihentikan sementara kini terdengar dan seluruh perhatian prajurit segera terarah ke daratan disana di daratan tanpa ada tanda-tanda kedatangan manusia tak lama kemudian terlihat jelas beberapa kesatuan pasukan kamboja hadir disana belum terlihat para santri campah namun manakala ada beberapa orang yang berpakaian sederhana naik satu demi satu ke dalam perahu barulah semua prajurit majapahit bisa memperkirakan bahwa mereka yang berpakaian sederhana itu tak lain adalah orang-orang yang tengah mereka cari di 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 teratuan dan teruang bersorak gembira melihat guru dan saudara-saudara mereka telah naik ke dalam sebuah perahu tak berapa lama kemudian perahu yang memuat rombongan guru dan saudara mereka itu telah didayung ke tengah lautan lepas mendekati posisi jung-jung majapahit melihat hal itu Raden Aryabongah segera memerintah agar dua perahu kecil dikeluarkan untuk menjemput para santri campah dari jung-induk 10 prajurit majapahit segera mengeluarkan dua perahu kecil dua perahu ini segera didayung berlawanan arah dengan perahu yang datang dari daratan tak butuh waktu lama perahu tentara kamboja dan perahu yang keluar dari jung-induk pasukan majapahit bertemu terjadilah pertukaran penumpang para santri campah dinaikkan ke perahu majapahit setelah semua berpindah tempat perahu majapahit segera berbalik arah kembali didayung mendekati jung-induk teratuan dan terwongnit gembira mereka berdua berpelukan Allah menyertai kita ujar terwongnit teratuan mengangguk dan menepuk pundak sahabatnya dua perahu yang masing-masing membawa para santri campah telah merapat ke jung-induk para penumpangnya segera naik ke atas jung melalui pintu yang terdapat di lambung jung seh ibrahim ali murtazo dan delapan santri lainnya naik ke dek jung indu kedatangan seh ibrahim langsung disambut oleh raden Aryabongah keduanya segera berpelukan rap senang bisa bertemu kembali dengan seh ucap raden Aryabongah seh ibrahim menjawab pelan saya yang bersyukur telah mendapat perlindungan dari panglima gagah perkasa seperti raden teratuan dan terwongnit segera menghampiri guru mereka dan langsung mencium tangan kanannya seusai seh ibrahim berpelukan dengan raden Aryabongah kemudian mereka memeluk Ali Murtazo dan delapan teman yang lain bergantian seh ibrahim menatap teratuan dan terwongnit sejenak keduanya mendadak merasakan keanehan dalam tatapan mata gurunya namun segera mereka tersadar guru mencari cuetri tanya teratuan bukan hanya seh ibrahim syed Ali Murtazo dan delapan teman mereka yang lain pun tampaknya juga tengah meminta penjelasan kemana perginya cuetri teratuan menghela nafas cuetri telah meninggal guru meninggal saat jum yang kami tumpangi dari tumasik menuju jawa dihadang oleh para lanun palembang seh ibrahim menarik nafas dalam dalam terdengar gumam doa dari mulutnya diikuti oleh syed Ali Murtazo dan delapan santri campal lainnya oh ya kami lupa sesuatu di sana itu adalah wan kembang beserta empat anak buahnya merekalah yang ikut membantu perjalanan kami ke jawa seh ibrahim melayangkan pandangan ke arah yang ditunjuk teratuan tampak tak jauh dari tempat itu seorang lelaki berpakaian saudagar malaka memberikan sembah hormat begitu juga empat anak buahnya seh ibrahim membalasnya syed berdua mari masuk ke dalam raten raten arya bunga mempersilahkan seh ibrahim dan syed ali murtazo masuk ke dalam rumah jum seh ibrahim dan ali murtazo mengangguk hormat keduanya lantas masuk mengikuti langkah kaki raten arya bunga sementara delapan santri lainnya segera berkumpul di teg depan bersama teratuan terwongi wan kembang dan empat anak buah saudagar malaka tersebut mereka semua tengah mengamati daratan melihat pasukan kamboja mulai ditarik meninggalkan pesisir pantai seluruh santri campah terus melayangkan pandangan kepasukan kamboja diam diam mereka semua teringat pada kebaikan panglima samdek ram terdengar perintah agar saw dilepaskan sebentar kemudian jung jung mulai bergerak terbawah busan angin laut pada bulan bulan seperti ini tidak dimungkinkan untuk berlayar ke jawa angin barat masih terlalu deras bertiup oleh karenanya seluruh jung majapahit akan bergerak perlahan menyisiri pantai kamboja ayut paya pantai sebelah timur semenanjung hujung medini lantas menuju ke selatan ketumasik mereka akan berdiam di tumasik sembari menunggu angin timur bertiup gerakan jung sementara hanya mengandalkan kekuatan dayung para budak yang tinggal di lambung jung serta hembusan angin darat dan angin laut semata selama bergerak menyisir bibir pantai pasukan majapahit akan menjaga jarak dengan daratan agar tidak menimbulkan kegemparan masyarakat yang melihat mereka tengah berlayar diperkirakan pada bulan asada barulah jung jung majapahit bisa berlayar ke jawa karena pada bulan tersebut angin barat telah berubah menjadi angin timur yang akan mendorong jung jung dari utara menuju selatan kini jung jung majapahit mulai bergerak pelahan ke arah barat bergerak Terima kasih.